Tiba-tiba muncul satu pemikiran tentang progresif, lagi kira lah kata progresif soalnya. Kalau dalam musik ada istilahnya chord progression atau progressive chord. Nah, progressive chord itu maksudnya dalam satu lagu itu ada perpindahan dari satu chord ke chord yang lain dan diharapkan menghasilkan atau menunjukkan keindahan dari lagu yang terdiri dari melodi diperkaya dengan chord dan sifatnya itu progresif. C, E minor 7, F minor 7, D minor 7, G7, dan seterusnya. Maka chord progresif tidak bisa dilepaskan dari chordnya. Dan chordnya itu tidak bisa dilepaskan dari triad. Triad itu adalah tiga nada yang ditekan secara simultan dan membentuk satu chord. Kemudian nanti ada variasi dari chord itu. C, E minor 7 berarti tambah nada C. Nah, melodi atau tepatnya nada C itu ada frekuensinya. Nada A itu frekuensinya 440 Hz. Nada C itu 260 sekian. Frekuensi itu tidak bisa diubah. Itu membentuk bunyi yang itu sudah ada yang dihitung dalam skala Hz. Nah, maka chord progression atau progressive chord tidak bisa mengubah frekuensi dari nada yang membentuknya. Kalau mengubah, maka akan terjadi disharmoni. Atau kita bilang fals. Karena diubah dari dasar-dasarnya. Nah, Kristen progressive sekarang yang kita dengar itu, itu mengubah frekuensinya. Pilar-pilar dasar-dasar sana itu diubah menurut keyakinan dan penafsiran sendiri. Nah, maka saya merenungkan. Progressive chord tidak boleh mengubah frekuensi dari nada-nada yang sudah ada. Dan begini juga, Kristen progressive, progressive itu maksudnya ke arah yang lebih baik. Tidak boleh mengubah ortodoksinya. Kalau mengubah, fals dia nanti. Nah, sehingga namanya bukan Kristen progressive. Tapi jadi namanya Kristen regressive. Karena akhirnya malah mengarah kepada hal yang negatif. Maka kalau ECM, evangelical core musician, kita katakan ECM progressive itu harus ke arah yang lebih baik, tapi tidak boleh meninggalkan nilai-nilai evangelicalnya. Kalau nilai evangelicalnya itu dibuat, diganti frekuensinya, maka itu sudah menjadi penyesatan. Core-nya sesat. Tidak evangelical lagi.